Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita digemparkan dengan siasatan oleh SPRN terhadap sebuah badan yang paling digemari oleh rakyat Malaysia apalagi kalau bukan FAM yaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia baru-baru ini kita digemparkan dengan pelbagai spekulasi, pelbagai drama dan macam-macam lah yang berlaku dan pendedahan demi pendedahan memang ada yang kita tahu, ada juga yang kita tak sangka pula ada berlaku tapi kali ini, ini melibatkan siasatan SPRN terhadap FAM tetapi yang mengejutkan kita, dua siasatan dakwaan rasuah salah laku babit FAM disahkan NFA Nak tahu apa itu NFA? Ikuti ulasan ini Dua siasatan membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRN disahkan tidak mempunyai sebarang isu rasuah salah guna kuasa atau penyelewengan Siasatan agensi pengatkuasa itu adalah terhadap isu projek pembinaan National Training Center atau NTC di Putrajaya yang dianggarkan bernilai RM25 juta ringgit dan isu tohmahan kepimpinan dan pengurusan FAM sewaktu penganjuran Kongres FAM ke-60 Berita harian difahamkan SPRN sudah menjalankan siasatan rapi berhubung kedua-dua isu yang dibangkitkan sebelum ia diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR untuk tindakan susulan SPRN menjalankan siasatan ke atas isu rasuah di FAM yang membabitkan pelaksanaan projek NTC di Putrajaya bernilai hampir RM25 juta Kos pembangunan projek ini menggunakan dana yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Antara Bangsa FIFA Selain itu, SPRN juga menyiasat tohmahan dan dakwaan rasuah dalam penganjuran Kongres FAM yang ke-60 Hasil siasatan terhadap dua isu ini sudah diselesaikan oleh SPRN dan dirujuk kepada TPR dan TPR berpuasati dengan hasil siasatan berkenan serta memutuskan kes sebagai NFA atau tiada tindakan lanjut Tidak sebarang isu rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan dikesan dalam dua siasatan itu kata satu sumber kepada berita harian BH Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRN Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi BH mengesahkan kedua-dua kes yang disiasat itu diputuskan NFA oleh TPR Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai maklumat tambahan berhubung keputusan TPR berkenan SPRN sebelum ini sudah merakamkan keterangan 14 saksi dan membuat pemeriksaan ke atas 10 primis yang berkaitan dengan kedua-dua isu berkenan mengikut akta SPRN 2009 Tiga, syarikat yang dikemukakan kepada FIFA bermusyarat pada 8 April lalu dan sudah melantik sebuah syarikat untuk melaksanakannya Malah penyediaan dokumen perjanjian kontrak oleh FAM hasil daripada keputusan pemilihan yang dibuat sendiri oleh FIFA Isu toh mahan dan dakwaan rasuah dalam pengurusan atau penganjuran Kongres FAM yang ke-60 pula berbangkit selepas surat layang dalam bentuk email yang membangkitkan isu kepimpinan dan pengurusan FAM menjadi tular di media sosial yang membangkitkan empat perkara utama iaitu penyalahgunaan kuasa oleh setiausaha agung FAM gaji serta manfaat staff isu membangkitkan skuad Harimau Malaya dan projek NTC sebelum berlangsungnya Kongres tahunan ke-60 FAM bulan lalu dakwaan itu mendapat perhatian SPRN dan kemudiannya masuk menyasat sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe ikuti terus ulasan selepas ini salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel pastinya pendedahan kali ini paling mengejutkan kita ianya melibatkan seorang menteri dan juga orang besar dalam parti UMNO Azalina Othman Said menurut laporan ini ada yang mahu supaya Azalina Othman Said ditukar atau dengan kata yang lebih kasar mungkin sesuai dikata sebagai dipecat bukan dipecat sebagai menteri tetapi dipecat sebagai ketua penerangan UMNO ini sebab beliau dimohon supaya diganti ataupun dengan kata yang lebih mudah kita faham dipecat dan diganti dengan orang lain iaitu menurut laporan ini mereka mahu Azalina Othman Said ditukar kerana tidak fokus terhadap tugasan beliau sebagai ketua penerangan UMNO dan kurang proaktif Azalina perlu ditukar UMNO Cawangan SS9A Damansara UMNO Cawangan SS9A Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan ketua penerangan UMNO Malaysia yang disandang oleh Datu Sri Azalina Othman Said ketika ini yang didakwa tidak fokus dalam tugasan beliau timbalan ketua UMNO bahagian Damansara Amin Syukar berkata sebagai seorang menteri dan kepimpinan yang berjasa sekian lama UMNO Cawangan SS9A beranggapan beliau tidak fokus kepada tugas ketua penerangan parti serta disifatkan sekarang ini perlu lebih proaktif katanya akar umbi UMNO keseluruhannya memerlukan satu pelaksanaan strategi serta gerak kerja halatuju drastik yang lebih jelas agar setiap tindakan akar umbi itu tidak tersasar sebagai seorang menteri kami yakin beliau cukup perform dan ini jelas menguntungkan UMNO oleh itu kita memerlukan individu yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai ketua penerangan dan ada masa merencana usaha-usaha serta tindakan tidak bermusim satu pelan naratif masa depan UMNO yang lebih praktikal perlu segera digerakkan oleh ketua penerangan serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha bersangkutan portfolio penerangan ini katanya dalam satu kenyataan hari ini tambah amin UMNO cawangan SS9E juga ingin mengusulkan untuk kepimpinan parti mempertimbangkan Datuk Seri Rezal Merikan Naina Merikan bagi menggalas seterusnya portfolio sebagai ketua penerangan yang baharu melalui kemahiran pengetahuan serta pengalaman dimiliki beliau ianya dilihat satu kelebihan yang boleh digunapakai untuk kegunaan atau kebaikan UMNO selain UMNO cawangan SS9E juga beranggapan beliau ada masa untuk lebih fokus merencana bergerak dan bertindak sebagai ketua penerangan yang baru jelasnya lagi sebelum kita berpisah apa pendapat anda adakah anda juga setuju supaya Azalina Utman Said ditukar daripada jawatan beliau sebagai ketua penerangan UMNO kerana tidak fokus dan memang ada juga logiknya Azalina Utman Said sebagai seorang menteri beliau begitu bekerja bagus dan ya pencapaian yang sangat baik tetapi sebagai ketua penerangan UMNO seperti yang dinyatakan oleh Amin memang perlu masa untuk merencana parti tersebut untuk bangkit semula sekian dulu untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu kita jumpa lagi salam sejahtera terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ulasan dan juga pendapat daripada Tun Mahadir kali ini paling panas dan pastinya menimbulkan pelbagai pendapat dan kritikan daripada netizen yang menonton laporan kali ini Tun Mahadir kata umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata untuk menentang Israel saudara-saudara sekalian apa pendapat anda tentang isu kali ini silah tuliskan dalam ruangan komen keganasan Israel tidak dapat ditentang kerana kelemahan umat Islam bersatu dan membangunkan teknologi senjata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad berkata Al-Quran menyuruh orang Islam membuat persediaan untuk melindungi keselamatan umat Islamia untuk ini negara Islam dan orang Islam perlu memiliki ilmu senjata modern dan pasukan tentera yang boleh menangkis serangan musuh tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan senjata sendiri ramai orang Islam yang berpendapat sunnah Nabi ini ialah berkenan dengan pemilikan senjata zaman Nabi sebenarnya sunnah Nabi ialah keupayaan menyelamat umat Islam senjata zaman Nabi tidak mampu menyelamatkan di zaman ini senjata yang sesuai di zaman ini ialah mesing gun roket meriam kereta kebal pesawat pejuang kapal perang dan lain-lain orang Islam tidak dapat cipta dan mengeluarkan senjata ini kerana tidak memiliki ilmu dan kepakaran yang diperlukan kata Tun Mahadir menerusi catatan DX pada Jumaat Dr. Mahadir berkata orang Islam dahulu menguasai ilmu sains dan matematik berbeza dengan sekarang kerana ada yang beranggapan ilmu-ilmu ini tidak memberi pahala untuk akhirat dan dengan itu keupayaan mereka mencipta dan mengeluarkan senjata terhakis jika orang Islam berhajat untuk metunaikan kewajipan mereka untuk melindungi dan menyelamat umat Islam penguasaan ilmu sains dan matematik hendaklah dituntut kata Mahadir lagi jika orang Timur boleh kuasai ilmu-ilmu ini dan mereka mampu mencipta dan mengeluar alat-alat pertahanan ini tidak ada sebab kenapa orang Islam tidak boleh tindakan menuntut ilmu dan membangun keupayaan mencipta dan mengeluarkan senjata modern hendaklah diusahakan oleh negara-negara Islam dan orang Islam ujar Mahadir lagi Dr. Mahadir dalam pada itu turut mengkritik sikap setengah negara Islam yang tidak bersatu untuk membela dan melindungi Palestine seluruh dunia melihat keganasan Israel dan dengan angkuh Israel meneruskan keganasan membunuh jutaan ratusan juga ratusan orang Palestine di tebing barat sekarang Lubnan juga diserang tidak ada sesiapa yang bertindak dan menolong tidak ada sesiapa yang cuba beri perlindungan kata Mahadir biasanya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu akan hantar pasukan pengaman tetapi sejak serangan oleh Israel tidak ada pasukan pengaman dihantar oleh PBB kata Tun Mahadir lagi saudara-saudara sekalian keputusan dan tulisan Tun Mahadir ini umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata tentang Israel mendapat banyak perhatian daripada netizen sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati